Silver Rayleigh, juga dikenal sebagai raja kegelapan adalah orang yang pernah menjadi kru dari kelompok bajak laut Roger. Sebagai orang kepercayaan raja bajak laut, pastinya kekuatan Silver Rayleigh tidak bisa dianggap remeh. Rayleigh mampu menguasai berbagai jenis haki dan telah melatih lupi selama 2 tahun, hingga ia juga mampu mempelajari semua jenis haki. Ia telah melihat potensi besar yang dimiliki lupi hingga ia berniat untuk mempercayakan era bajak laut kepadanya. Sebagai bajak laut yang sudah memutuskan untuk pensiun, tidak seharusnya angkatan laut masih menjadikan Rayleigh sebagai buronan. Namun sampai saat ini pemerintah dunia masih memberikan harga buronan ke Rayleigh sebelum diketahui berapa besar harga buronannya. Ini dibuktikan saat Rayleigh bertarung dengan Kizaru dan memintanya untuk menghapuskan harga buronannya. Karena Rayleigh ingin pensiun dengan tenang tanpa dikejar-kejar angkatan laut, ia sudah mempercayakan era sekarang kepada Luffy. Kalian sudah pasti tahu bahwa Rayleigh adalah teman mantan Crew Roger, namun ada menarik yang mungkin tak kalian sadari. Gold Roger tentunya merupakan orang nomor 1 dalam kelompoknya, karena ia berperan sebagai kapten, sedangkan Rayleigh adalah orang nomor 2 dalam kelompok tersebut. Ada sesuatu yang unik jika kita membandingkan nama mereka, Gor Emas dan Silver Perak menunjukkan kalau Roger berada di setingkat di atas Rayleigh. Hubungan antara keduanya juga sangat baik, bahkan Rayleigh menangis saat mengingat masa di mana ia pertama kali bertemu dengan Gold Roger. Rayleigh terinspirasi dari bajak laut sungguhan yang bernama Sir Walter Rayleigh. Ia adalah seorang penjelajah pada abad ke-16. Tentunya kita juga bisa menduga kalau karakter penting di One Piece seperti Rayleigh pasti dibuat setelah Oda terinspirasi dengan tokoh tertentu. Hampir semua anak buah Gold Roger ditakuti. Seng sekarang menjadi Yanko, sementara itu Silver Rayleigh meski sudah sangat tua, tak berani dihadapi oleh angkatan laut kecuali oleh armada penuh. Bahkan Kizaru sekalipun sempat meminta Rayleigh pergi saat mereka berduel di Sambaudi. Karena sekuat-kuatnya Kizaru, Sang Laksamana sepertinya menyadari ia tak bisa mengalahkan Rayleigh sendiri. Rayleigh kira-kira usianya sudah 78 tahun. Meski begitu, Rayleigh tetap musuh yang ditakuti. Ia bahkan bisa membunuh monster laut yang hendak menghalanginya berenang tanpa masalah. Saat ini, sosok yang dijuluki Raja kegelapan ini biasanya ditemui di Sambaudi. Ia kadang membiarkan dirinya ditangkap, lalu dengan mudah lolos dengan mengadalkan teknik-teknik hakinya. Pekerjaan Rayleigh adalah mekanik yang menangani lapisan gelembung untuk melintasi bawah laut. Yang menarik soal Silver Rayleigh adalah dia sebenarnya sudah muncul sejak episode 8 anime One Piece. Meski jauh lebih mudah, dialah yang memarahi Seng dan Buggy karena meributkan lebih dingin kutub utara atau kutub selatan. Sama seperti Grab, Rayleigh mengakui bahwa dirinya sudah melemah karena usia. Rayleigh memang masih bisa mengimbangi petarung selevel Kizaru. Namun dari pengekuannya dan yang terlihat di bab 5G3, usia tampaknya mengurangi kecepatan dan stamina-nya. Ia mulai terengah-engah saat menahan Kizaru. Sementara Kuma mengamankan topi jerami dengan menerbangkan mereka satu persatu. Uniknya, Rayleigh mengakui dirinya melemah ini membuat Kizaru agak kesal. Menahan laksamana angkatan laut tidak cukup untukmu. Jangan bicara seperti itu, kamu membuatku terlihat buruk. Rayleigh yang sudah tua saja tidak bisa ditembus oleh Kizaru. Gimana jadinya kalau stamina dan kecepatannya Rayleigh masih prima saat masih muda dulu? Tak terbayangkan kekuatannya seperti apa. Hanya dua kru Oro Jackson yang diketahui memakan buah iblis. Bagi Dandau Glass Bullet, dari dua itu Bullet juga belum resmi diakui di manga. Hingga usia tua, Rayleigh sama sekali tak pernah menyentuh buah itu. Ini terbukti saat Rayleigh bisa berenang sampai Amazon lilik. Sekalian membunuh monster laut yang menghadang jalannya. Semua kehebatan Rayleigh ini diperoleh dari skill plus Haki, bukan buah iblis. Wah hebat ya, iya dong. Dari semua kisah ini, kita dapat menyipulkan bahwa sekuat-kuatnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, tetap aja bakal tua. Dan semua itu akan syirna dengan sendirinya, yaitu kematian. Jadi jangan sombong. Karena di dunia ini tidak ada yang abadi. Betul apa betul? Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!